Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS melakukan kajian kejahatan transnasional di Kalbar. Kajian tersebut akan dibahas di tingkat nasional menentukan kebijakan penanggulangan. Deputi Pengkajian Strategi LEMHANAS RI, Reni Mayerni mengatakan, pihaknya tengah menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan transnasional. Ada pun kejahatan transnasional yang pihaknya kaji, merupakan kejahatan terorganisir seperti TPPO, perdagangan senjata, dan narkoba. Untuk itu, pihaknya melakukan kajian dan mengumpulkan data ke sejumlah daerah yang berbatasan dengan negara tetangga, seperti ke Provinsi Riau dan Provinsi Kalbar. Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen Polpi Petri Semanto menerangkan, Pada tahun 2023 dari wilayah perbatasan, pihaknya mengungkapkan 14 kasus narkoba dengan 31 tersangka, dengan barang bukti 105 kg sabu dan 4.372 butir ekstasi. Untuk kasus tindak pidana perdagangan orang, tahun 2023, Pol Da Kalbar menangani sebanyak 65 kasus dengan 74 tersangka, dan berhasil menyelamatkan 261 korban. Kami sudah melaksanakan kajiannya, kajian yang panjang. Pertama, kami sudah melaksanakan FGD di Lemhanas, mencari informasi-informasi awal. Kemudian kami sudah datang ke Kepulauan Riau yang berbeda demografinya dan geografinya dengan Kalimantan. Kemudian kami laksanakan lagi di Lemhanas RI, FGD kedua. Kemudian kami laksanakan lokus lagi yang kedua di Kalimantan Barat. Menghadapi, menanggulangi yang tiga hal tadi yang sebegalkan oleh Budi-Buti, kita memiliki strategi yang dulu adalah mendekatkan pelayanan penegakan hukum untuk merespon cepat secara multi-door system. Artinya multi-door system itu boleh bukan satu-satunya, bekerjasama ada TNI, ada stakeholder lainnya disatukan dalam satu terintegrasi, kemudian nanti ke depan itu adalah namanya anti-border transnasional crime population. Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI, Reni Mayerni menegaskan, hasil kajian tersebut akan diserahkan kepada Presiden untuk menentukan kebijakan lanjutan dalam penanggulangan kejahatan transnasional. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan.